Bakar penerbangan menyebut ada keajaiban yang terjadi dalam kecelakaan pesawat Cina Eastern Airlines Boeing 737 di barat daya Cina pada Senin 21 Maret. Disebutkan bahwa milot masih sadar dalam 20 detik terakhir dan berusaha untuk menyelamatkan penumpang sebelum jatuh ke tanah. Pesawat tersebut dilaporkan jatuh di pedesaan dekat kota husu di wilayah Kuangsee. Dikutip dari Daily Mail, pesawat Boeing 737 tak bisa menghindari kecelakaan seusaha pesawat tiba-tiba mendukik tajam dan jatuh 30 ribu kaki dalam 2 menit dan langsung menghantar tanah. Namun bakar penerbangan Seligetin menyebutkan ada upaya terakhir yang dilakukan milot dalam 10 hingga 20 detik terakhir untuk mencoba menyelamatkan pesawat tersebut. Ia pun mengunggapkan bahwa upaya itu adalah sebuah keajaiban 10 detik terakhir. Diunggapkannya efek kejut dari tugikan tajam pesawat sangat tidak memungkinkan seluruh penumpang dan awam pesawat tersebut masih tidak tersadar. Namun ia melihat ada upaya yang dilakukan sang pilot di mana Ketin melihat 1 atau 2 pilot tersebut tersadar kembali setelah pesawatnya mengalami masalah. Ketin sendiri belum berani memberikan analisi soal apa sebenarnya menyebab kecelakaan pesawat tersebut. Ia menduga berbagai masalah bisa terjadi diantaranya karena kerusakan ekor atau mungkin kenala cuaca dan bisa juga karena adanya kebakaran kecil di bagian pesawat. Di konfirmasi 123 penumpang tewas dalam kecelakaan ini termasuk 9 awam yang bertugas di dalamnya. Terima kasih telah menonton!